Selamat sore guys, jadi kali ini aku mau mencoba PGA Strix GeForce 1050 Ti Jadi barang ini baru saya dapatkan, hari ini langsung saya unboxing dan saya tes di CPU saya Bisa dengan power supply PSU80 Plus Kugar CMX 700W Ini sudah terpasang, monitor masih standby, keyboard juga, saat ini kita play, semuanya Armanrohim Dia menyala, kipasnya langsung mati, oke, kemudian monitor, terdeteksi Windows Ini kebetulan saya sebelumnya menggunakan PGA Nvidia, jadi kemungkinan besar dia akan plug and play ya Karena PGA sebelumnya saya gunakan berada di atas PGA ini spesifikasinya Kita tunggu sampai dia mendeteksi terlebih dahulu drivernya Biasanya selama beberapa detik, resolusinya akan mengikuti resolusi yang sebelumnya saya gunakan Nah, betul sekali Oke, kondisi kipas standby Sudah terinstall, driver Nvidia terbaru karena saya terkoneksi dengan internet Misalnya saya coba cek menggunakan aplikasi GPU-Z Kita cek ya, seberapa sih suhunya Ini kondisi PC-nya, tapi saya juga gunakan HP monitor ya Biar lebih Terdeteksi ya Oke, jadi saat ini Nvidia 1050 Ti terdeteksi ASUS Menggunakan chips dari Samsung Ya, fiturnya bisa dilihat disini teman-teman Sensornya suhu menunjukkan 33 derajat Celcius Sama ya, antara GPU-Z dengan HW monitor Kipas sedang tidak berputar atau berada di posisi 0 RPM Oke, buat powernya dia bekerja di 29W Dan kondisi kipas tidak berputar Ya, kipas standby Oke, misalnya kita coba untuk tes menggunakan Geeks 3D ya Kita akan coba di resolusi 1080 saja Full HD 9.0 RPM Oke FPS di angka 40an Jurnya di 57 derajat 46 fps 58 derajat 60 derajat Kipas sudah berputar ya Oke, berputarannya ya, mulus Cukup mulus Core-nya di 1797 62 derajat 99% Oke 46 fps di 63 derajat Ya, 1050 Ti ya guys ya Baiklah Baiklah Oke Tuh, pada hilang Mana tadi JPUZ saya Kita cek di sini Suhu terendah di 33 Suhu tertinggi di 63 Average sekarang lagi proses penurunan dari 43 derajat Ya, semakin berlangsung menurun ya Oke, kemudian kita lihat untuk penggunaan dayanya Jadi, minimal dia 29 Watt Maksimalnya dia menyentuh 90 Watt Full load ya Average nya di 47 Watt Average ya Kipasnya sudah kembali lagi ke standby Jadi, kurang lebih rutinnya seperti itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like Bila kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe Dan tekan lonceng Terima kasih Assalamualaikum